Pemirsa ratusan pelajar di bawah umur di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi menikah muda. Ironisnya dari 191 pasangan pelajar di bawah umur, 90 persennya telah berbadan dua. Fenomena miris terjadi di Ponorogo, Jawa Timur di mana pengadilan agama Ponorogo mencatat sebanyak 191 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi menikah. Ironisnya, sebagian besar pelajar yang mengajukan dispensasi menikah ini kedapatan telah mengandung dan sebagian lainnya bahkan telah melahirkan. Catatan pengadilan agama Ponorogo di awal tahun 2023, terdapat tujuh pasangan dikabulkan melakukan pernikahan di bawah umur karena telah hamil. Antisipasi makin maraknya dispensasi menikah muda, pihak pengadilan agama memberi batasan pengajuan dispensasi menikah muda harus lebih menuntaskan pendidikan hingga SMA, serta memberi edukasi jika pernikahan tidak semudah yang dibayangkan saat berpacaran. Karena hamil. Hamil, jadi mereka keduanya ini melakukan hubungan suami-istri tanpa akad nikah sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah itu karena meskipun belum hamil, tetapi dia telah melakukan hubungan suami-istri. ada yang kadang-kadang berparasi sampai 3-4 kali melakukan hubungan suami-istri. Ini juga sudah memulai unsur mendesak karena kita lebih mendahulukan yang namanya kemanfaatan daripada kemaslahatan yang didahulukan daripada keburukan.